Intro Hai semua, gimana kabar kalian? Jangan bosen-bosen ya denger suaraku Apalagi nonton videoku Semuanya bermanfaat kok tentang menabung Aku gak nyangka banget tentang menabung 10 ribu yang kemarin barusan aku buat Ternyata udah hampir penuh Dan sekarang kurang 11 lembar uang 10 ribuan aja Tapi disini aku gak akan update tantangan menabung ataupun sinking funds Tapi aku mau buat sesuatu dari origami ini Kira-kira menurut kalian aku mau buat apa nih dari origami ini? Aku mau buat amplop dari origami ini Jadi nanti akan jadi seperti ini Jadi amplopnya tuh lucu-lucu Kecil dan warna-warni juga Karena origaminya juga warna-warni Tapi disini sebenarnya aku sudah buat Sekitar 30 piece amplop kecil-kecil ini Aku juga mau kasih tunjuk gimana tutorial pembuatannya Disini aku mau sekalian cerita ya Sebenarnya nanti di pertengahan bulan ini Aku mau akad KPR Ya aku ambil cicilan rumah Anggap saja itu sebuah investasi Untuk masa depan aku, anakku, dan suamiku Tapi Memang berat cicilan untuk setiap bulannya Karena cukup besar bagiku Maka dari itu aku berusaha untuk menabung Meskipun menabung dari hal yang paling kecil Atau mengurangi pengeluaran yang tidak penting Karena Jika dipikir-pikir Mau sampai kapan aku harus tinggal di kontrakan Mungkin memang waktunya aku harus mencicil rumah Dan memiliki rumah sendiri Menurut pengalamanku ini Saat kalian ingin mencicil rumah Kalian harus menyediakan uang yang cukup besar Karena Akan ada banyak pengeluaran nantinya Pernikahan tanpa resepsi Adalah rencana yang paling buruk Yang Tuhan berikan buat kami Tapi Ternyata itu adalah rencana yang paling indah Tuhan sediakan buat kami Uang yang sudah kami persiapkan untuk kami menikah Ternyata Tuhan persiapkan untuk kami membeli rumah Maka dari itu Kita tidak boleh berpikir negatif Untuk setiap rencana-rencana yang Tuhan sudah beri untuk kita Karena Di dalam hal terburuk pun yang Tuhan beri untuk kita Itu adalah hal yang terbaik untuk masa depan kita Sekarang Yang bisa kita lakukan hanyalah bersyukur Dan juga berusaha Apa usaha yang kita lakukan? Usaha yang bisa kita lakukan adalah Menabung Anggap saja Itu untuk memperbaiki masa depan kita sendiri Amplep inilah salah satu usahaku Usaha untuk menabung dari hal terkecil Meskipun hanya uang seribu Ataupun dua ribu Tapi bagiku itu adalah tabungan untuk masa depanku Amplep tabungan ini Aku buat bukan karena ingin melakukan tantangan menabung Tapi aku ingin lakukan sesuai kemampuanku Karena aku dan suami suka jajan Amplep ini yang akan mengontrol uang jajanku Ketika aku ingin membeli sesuatu Atau berpikir dulu dan itu tidak terjadi Aku akan menyisihkan uang itu untuk memasukkannya ke Amplep ini Kalian juga bisa mencari referensi Cara menabung yang menyenangkan di Youtube Karena aku mengetahui sinking funds Tantangan menabung Bahkan membuat Amplep ini Semuanya juga dari Youtube Aku akan melakukan Menabung di Amplep ini Setelah tantangan menabung 10 ribuku selesai Supaya aku bisa lebih fokus Doakan aku Supaya aku bisa konsisten Di setiap tabungan-tabungan Yang aku lakukan ini Kita sudahin dulu ya Cerita Melo-Melonya Sekarang kita harus semangat Semangat menabung Aku tulis Tidak boros Dalam uang jajan Supaya ketika aku buka binder ini Aku bisa selalu ingat Bahwa memang aku tidak boleh boros Dalam hal uang jajan Kalian juga harus bisa Kontrol uang jajan kalian ya Supaya Kita bisa sama-sama menabung bersama Menabung 31 Amplop Uang jajan Aku tahu jajan itu enak Apalagi buat para wanita Yang suka jajan di luar Seperti Bakso Mie ayam Atau Snack kecil Lebih baik Kita bisa mengurangi Hal-hal yang seperti itu Dengan cara Makan dulu di rumah Di Amplop hijau ini Aku juga mau mulai Dengan uang 20 ribu Anggap saja ini untuk pemula Ingat saja pepatah ini Sedikit-sedikit Lama-lama akan menjadi bukit Jadi kita harus tetap semangat ya Jangan menyerah Selamat menyerah Selamat menyerah Selamat menyerah Selamat menyerah Terima kasih.